Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Kali ini kita akan coba buat asbak Ini tadi waktu jalan-jalan Nemu ini di pinggir sampah Ini sudah saya potong Ini tadi dua kali gini ya Saya potong jadi seperti ini Nah, kita akan coba Buat kayu yang tadi kita nemu jadi barang yang lebih berguna From trash to treasure Oke guys, simak terus Terima kasih telah menonton! Ini sudah tembus separuh Terus nanti kita balik Kita balik gini Untuk motongnya Kita gosok dulu Biar kalau nanti diputar, ini tidak ganggu Terima kasih telah menonton! 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 Nah, kita kasih telah menonton! Sekarang kita akan rapikan ini dalamnya Manual Nggak pakai emal ini Kita lepas Buat ngerapikan ini dalamnya Oke Kita akan rapikan dalamnya selamat menikmati 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 bubut vertikal selamat menikmati 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 enggak bersih sebelum di finishing eh ini ditempel dulu ya lubangnya nih pakai serbuk kayu Hai peserbuk kayunya Hai cari yang lembut deh kalau bisa bisa-bisa mungkin pakai kasih yang lembut hai 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 selamat menikmati 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 Ini kita sudah bisa bikin beberapa karya, kerajinan yang juga tidak kalah bagus Dengan cara yang saya perhatikan tadi sama video-video sebelumnya Selamat mencoba Semoga bisa berguna Cara ini bisa dipakai Dan bisa juga buat untuk peluang usaha Oke, sampai jumpa lagi dengan Filosofia Hartman Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Oke guys?